Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Bang Asad Oke di video kali ini kawan ya Kita akan menonton video reaction lagi ya Videonya perayapuran kawan ya Yang bertemakan Yang dirasakan anak kecil ya Mungkin ini pengalaman Yang mungkin mengingat dia Mungkin seperti itu ya Apa namanya tentang Gak boleh pegang Mistar atau penggaris papaknya Gak boleh masuk ke kamar Takutnya papaknya Ntar itu anak kecil mengacak-ngacakan gitu ya Kemudian sampai Itu apa namanya Diceritakan Seperti itu gak boleh Megang ini gitu ya Ntar ini beracun Seperti itu Oke langsung kita panggungan videonya ya Video reaction perayaan pura Eh jangan masuk ke sana ya Kenapa Di dalam ada alat-alat kerja papak Kenapa Nanti alat-alatnya dimainin sama adik Kenapa Gak boleh ya Nanti merantakan lagi Kenapa Kenapa Karena di dalam ada hantunya Mukanya pucat Rambutnya panjang Matanya Besar Ada gigitarinya lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berikan pada who Kepada kau apa-apa, aku ingin itu Eh, mistarnya jangan dimainin ya Aku punya kekuatan sekarang, Pak Mulai saat itu, aku yang berkeputusan untuk menangai Tidak ada cara untuk menunjukkan Itu ujung mistarnya ada racunnya, lho Coba lihat ujungnya, tuh Nanti kalau kena ujung mistarnya, bisa keracunan, lho Mencret-mencret nanti sampai mati Ini Papa punya penawar racunnya Tapi dengan satu syarat Aku tidak tahu kamu anak siapa Tapi, kalau kamu bermain game Jangan teriak-teriak lagi di depan rumah saya Wah, bagus Anak buruk Eh, kau belum bawa-bawa sih? Tidak mau bawa siang Ayo bawa-bawa, biar cepat besar Aku tidak mau jari besar Nanti harus cari uang sendiri buat makan Bayar tagihan sana-sini Tekanan pekerjaan Masa 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 Aku tidak akan tidur, buka matamu Aku kuat, buka mata Tolong, stop, apa yang kamu lakukan? Kemarin dia bikin acara luang tahun Terus dia nutup jalan belomun buat bikin tenda di depan rumahnya Saya minum opat, kawan ya Biasanya, aku akan mencuri minum opat, kawan ya Ayo, dik, minum opat dulu Ini apa sih? Dek, di mana? Ya, apa namanya, kecil kan? Sini Dek, makan dulu ya Tidak mau, maunya ayam goreng Ini tuh lebih enak dari ayam goreng Lebih enak dari ayam goreng Lebih enak daripada 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 ayam goreng Dek, ayo makan es krim Loh, Dek, belum tidur Tak mau bawa siang Bagaimana caranya mau tidur kalau begini? Tertidurlah 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 Apakah itu akan keras Kalau yang bertanggungan tadi, sepertikannya ga tidur soalnya tebalannya terlalu keras masinasinya mau suka basah-basahan kan lagi sini aku kasih kamu pasti ngiri ya ini mobil apa ya jangan maksa beli mobil kalau gak punya tempat parkir bikin maksit aja kamu langsung mantrack-track dulu cerita dulu lah siapa yang punya mobil eh malah bener lagi nasehat bener kamu bikin aku marah kamu nanti kalau kena ujung mistarnya bisa keracunan loh ehi vadaaa mencet-mencet saya punya penawar racun tapi jangan satu siaran jangan lagi kamu teriak-teriak di depan rumah orang jangan lagi kamu teriak-teriak di depan rumah orang si kecil pun beranjak dewasa sampai dia ada di titik di mana dia sadar atas perjuangan orang tuanya untuk dirinya dia pun mencoba membuat lagu dan bernyanyi dengan suara pas-pasannya 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 ya sudah selesai gitu aja kawan ya jadi lumayan panjang di situasinya itu Brian kurang ya oke mungkin begini dulu ya video kali ini kita akan menonton video-video reaksi selainnya ya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye